di kaki gunung pelirang ini saya akan mencari sebuah situs goa purba jadi tempatnya ini sangat adem sekali ya dan asri sekali disini ada sebuah bangunan kuno dibawah tanah cepat kita akan ke sana sayangnya disini tempatnya sangat rombok sekali ya ini ya tempat ini itu jarang dijangkau oleh warga karena apa berada di dalam gunung terus tempatnya itu susah untuk dijangkau Hai loh ini kalau dilihat dari sini kan enggak kelihatan padahal ini ada bangunan kuno nya nah seperti ini jadi di sebelahnya ini itu jurang Hai loh ini jurang wik ini tempatnya wadam sekali jadi nanti kita akan naik ke sana ya karena disana itu masih banyak situs-situs peninggalan kerajaan Mojopahit sayangnya disini rombok sekali coba kita akan masuk ke dalam gua nya nah ini ada gua ini sepertinya itu bongker atau banker ya ini ya coba ini saya perlihatkan atasnya nah seperti ini atasnya sangat rombok sekali Hai assalamualaikum Hai nah ini ketinggian itu sekitar itu satu meter setengah Hai nah seperti ini terus disini juga ada sumur Oh cuma sempurnya ini bisa jadi beli ternyata Hai lho pakai lorong-lorongnya Hai ini ada lorong ini Hai ya lho ternyata masih dua Oh woi Hai terus gua Jepang ini balik Hai ini tanah bukan batu ini itu tanah itu tanah itu tanah tanah padas tanah padas tapi tanah yang atas cegurung jadi baku tanahnya tapi ini di gunung wih ngeri ini ternyata belum ketemu ujungnya hati-hati lu ya woi kaya nih sing retak-retak koke nih gua jepang itu buat jadi jaman jepang jaman dulu ya itu banyak yang membuat atau ini persembunyian berarti ini tempat persembunyian jaman jepang ini wih ternyata belum ketemu ujungnya jadi disini itu kelalawar nya itu sepi ya ini wih ngeri ngeri nah ini sepertinya itu ya penjara di dalam tanah ya Oh ini tanah lu ya bukan batu ini sebenarnya itu bahaya ini loh ini retak-retak ini loh ini ada kelalawar kecil-kecil ya ini ngeri 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 ini ada anaknya kelalawar disini ini kelalawar emas wah ini ngeri ngeri tempat ini karena apa ini bukan batu ini tanah ini saya belum ketemu ujungnya sama teman-teman ini jadi ini tanah ya ini ya lho ini sepertinya itu penjara di dalam tanah jadi ini sepertinya kayak labirin ya hati-hati kita bisa tidak bisa keluar kalau kita teroboh karena ini di buat jaman jepang itu untuk pelanjukan perang lho kita berujung di sana juga masih ada terus disini juga ada lubang lagi ini sumur bisa jadi ini dulunya yuk bisa jadi dulunya ini ya ini tempat pembantaian mayat ini dalamnya seperti ini jadi ini tidak berujung ini tempatnya itu banyak lorong-lorongnya loh ini ada lorong lagi wik wik nah jadi disini itu kelalawarnya itu jarang ya ini ya mungkin naik kelalawar iku gak ngerasan karena apa ini tanah ini biasanya kan batu wah ini agak berbahaya ya ini karena tanah takutnya upload ya jadi saya ini gak berani lama-lama disini lagian ini saya tidak membawa oksigen ngeri 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 ini kalau semakin berkakut ini semakin berkakut nah ini seperti tempat harta karunnya ini wih ngeri 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 wih ngeri 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 ini mungkin dulunya ya penjara bawah tanah yang saya takutkan itu ya ini kan tanah bukan anu bukan batu ini belum ketemu ujungnya ya saya ini saya sudah menggos menggos karena gak bawa oksigen kita temukan buri landak ini buri landak ini buri landak kita temukan dua buri landak nah pasti ada hewan buasnya ini buri landak eh apakah ini ujungnya iya ujungnya ya ini terdapat sumur di sini ini ada landak ini oh ini dikali apa ini oh iya tidak kan landak ya landak ini loh dikali landak iya seperti ini iya seperti ini apa kita terjebak klub gong oh hanya jatuh ya karena ini buat Jepang banyak sekali jepang ini kan aku ngasih sampaian mau ngasih sentri sampaian gak berlain kejebak terbakannya sudah buat Jepang ini kita terjebak ini ini ada yang kejebak aduh aduh ini HP ini kan ini ini HP ini HP ini HP ini nggak apa-apa apa-apa ayo astagfirullahaladzim jadi ini ya saya tadi terjebak di bawah karena ini adalah kok isu kamu tadi gak lihat kali ini apa kok kayaknya aku tuh masuk ke sini kan masuk ke kok kayaknya aku aduh ini ya masih ada lagi masuk bawahnya lagi cuma saya tadi ke sini saya terjebak tidak lihat bawah untungnya saya tidak ada apa-apa ini iya berarti ke jepang tidak terjebakkan kan ini kan dan ini petang kalau sentri kan penting yang terjebakkan ini kan ini asuh terjebakkan tadi saya terjebak terjebak ini real ya real kita terjebak di sini ayo aku padahal ngasih kong ini kan kamu kan kok kayaknya ya kalau aku ngasih kong hier terus aku ngasih kong yang disenteri sampai aku kan ini yang masih kong waktu ini dengan seperti ini yang ada terus aku ngasih kong anda kasih entri sampai di tempat ini berarti di tempat ini berarti di tempat ini tidak kita cuma 2 meteran tapi ya sangat loroi kaget jeluk Ayo kita lanjut jadi gua Jepang itu memang bener-bener bahaya ya Anu berarti kita memang dikw jebakan karena gua Jepang kan biasanya kayak apa jaman terang biar sih jadi ini gua jaman terang banyak sekali Jepang kan jadi harus hati-hati untuk Indonesia ada apa-apa ini ya Hai ngomong-ngomongnya terang banyak waktu negeri anu negeri anu negeri anu negeri Hai ikutnya lah Hai gana Ranjawa nih jauhnya 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 kan terkembang lagi wakil 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 kono Yone ene yoh enggak hati-hati gue dulu masih nisor ya waspada kayaknya ini kagetnya gak nyawa gak nyawa gitu aku ngasih nih kan ngasih nisor kok sadar kok Bapak ngomong-ngomongnya gua jebakan kan penuh jebakan ayo 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 sampai di sini oh loh itu jebakan mana kan loh itu jebakan lagi jadi itu orang sih gak ngerti ronong masuk jelung ngomong-ngomong ngomong-ngomong harta karun saya nggak tahu kan bisa juga ya mas tak berhenti loh itu jebakan mana kan tapi galiannya kok sepertinya baru mungkin ini tempat harta karun dicari soalnya ya harta karun loh kanannya kok aneh kan bentuk batu bisa lihat batu apa kan ini kan oh jenis nggak tahu ini bawah ini ini padas ini padas keras ada tereo lawar kan tusuk ini loh kan banyak lawonnya udah itu loh ini emas semua kan loh untuk emas cip pak katakan di dekatnya sih loh loh emas oke kan ya loh cek banget kebantaran yang memang nah kebantaran gak mbak tak tahu kan jadi ini jenis emas ini jenis loh langkah kan loh emas warna ini Ayo lagi Hati-hati ya Disini banyak jebakan Kita harus bahasnya Ini sekiranya ini harus kena jebakan Cama Lohan tuh Masih ada beberapa Hati-hati Itu jauh Ada hati yang ambil Ya aman Ini bekas ambil Dulu sudah selalu lama Ayo Ini jauh kan Gak berujung lagi kan Karena ujungnya loh kan Kabar-kabarnya sih Ini gak ujungnya Karena ini jebakan Ini jembatan lagi Jadi setiap Hati-hati ya banyak jebakan Oh waduh ya betul Saya tadi terjebak Saya kena jebakan Ditujungnya kan Gak berujung ini Soalnya itu tembus Nanti menurut buat Jadi hari ini Kita langsung explore Jadi Seperti Yang dimana Dengan Semua jembatan Tapi ini Gak ini Ini jembatannya mana Ini loh jembatannya Loh ini loh Banyak sekali jembatan Ternyata banyak sekali jembatan Ranjau-ranjau Ini kalau kita maduk ke sini Hati-hati Karena banyak ranjau Taman dulu Mungkin ini Di bawah ada ranjau ini Ini bahaya Kalau gak Gak ngerti Medan tadi Seperti Kang menghalu tadi Jadi saya tadi Kebergong Maduk berjalan Jadi bawa Sekali ranjau Jadi setiap Bilik-bilik Seperti ini Ada ranjau Ternyata Ada sumur jembatan Oh ini mungkin Dikali juga Seperti ini Jadi ini Kalau gak berhati-hati Aku takutnya Seperti ini Karena apa Ini Semur-semur ini Berada di jalan Ini Coba kita Lihat ke sini Bismillahirrahmanirrahim Jembusnya Ini Ternyata kita Berada di Tebing-tebing Seperti ini Kan Ya lewat situ Barinya lewat sini Oke kan Bagaimana kan Bila itu kan Oh ya Apa ini Ya Allah Hutan ini ya Alasnya seperti ini Gak tahu ini Orang Jepang Zaman dulu Kok bisa Sendiri di sini Karena ini adalah Goa Jepang Sepertinya Dibuat Oleh para Orang-orang Jepang Zaman dulu Kita coba Mau Lihat dulu Boa Boa Ambil Caut Desoughing